Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari instalasi gizi akan menerangkan kepada Anda diet diabetes mellitus Diet diabetes mellitus berpedoman pada 3G Apa itu 3G? 3G merupakan peraturan yang sangat simpel yang bisa diikuti oleh seorang diabetes dalam melaksanakan dietnya 3G terdiri dari jadwal, jumlah, serta jenis Jepang pertama adalah jadwal Seorang diabetes mendapatkan 3 kali makan, 2-3 kali snack dalam Jadwal makan yang pertama yaitu jam 6-7 pagi Jadwal yang kedua yaitu snack pagi jam 9 Jadwal makan siang sekitar jam 12-1 siang Snack sore jam 4 sore Dan terakhir makan malam jam 6-7 malam Apabila seorang diabetes mendapatkan snack 3 kali Maka snack yang terakhir 1 jam setelah makan J yang kedua adalah jumlah Dimana jumlah kalori dihitung sesuai dengan usia, berat dan tinggi badan, aktivitas sehari-hari Jumlah jad gizi harus seimbang pula dengan komposisi karbohidrat 50-60%, lemak 20-25% dan protein 10-15% Dengan berpadaman pada isi piringku dari Kemenkes Republik Indonesia J yang ketiga adalah jenis Dimana diabetes dapat mengkonsumsi hampir seluruh makanan sesuai dengan jumlah kalori yang ditentukan Dengan menggunakan daftar bukan bahan makanan Jadi, makanan seorang diabetes tidak usah dibedakan dengan anggota keluarga yang lain Beberapa bahan makanan yang harus dihindari oleh seorang diabetes adalah Gula murni seperti gula pasir, gula merah, gula batu, gula tepung Kecuali fungsi dari gula tersebut sebagai bumbu Yang kedua, bahan makanan yang diolah dengan gula Seperti sirop, wajib, kue-kue, teh manis Dan yang terakhir, yang harus dihindari atau tidak terlalu sering dikonsumsi bagi diabetes Adalah bahan makanan dengan nilai indeks glikemik tinggi Seperti roti, terigu, bubur Demikianlah materi mengenai diabetes militus yang berpodoman pada 3J Terima kasih